Kitab Keluaran, Pasal 40 Musa mendirikan kemah suci. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Pada tanggal 1 bulan pertama, dirikan kemah suci, yaitu kemah pertemuan. Tempatkan kotak perjanjian di dalam kemah suci. Tutuplah kotak itu dengan tirai. Bawa meja ke dalamnya. Letakkanlah yang ada di atasnya. Tempatkan lampu pada tempatnya. Tempatkan mesbah emas untuk persembahan kemenyan dalam tenda. Letakkan mesbah di depan kotak perjanjian. Dan tempatkan tirai di pintu masuk kemah suci. Tempatkan mesbah kurban bakaran di depan pintu masuk kemah suci. Tempatkan bejana di antara kemah pertemuan dan mesbah. Isi bejana dengan air. Tempatkan tirai sekeliling pelataran dan pada pintu masuk pelataran. Gunakan minyak urapan dan urapilah kemah suci dan semua perlengkapan yang ada di dalamnya. Apabila engkau meminyaki semua itu, engkau membuatnya kudus. Urapilah mesbah kurban bakaran dan semua perlengkapannya. Kuduskan mesbah itu, sehingga sangat kudus. Urapilah bejana dan alasnya. Lakukanlah itu untuk membuat semuanya kudus. Bawalah harun dan anak-anaknya ke pintu masuk kemah pertemuan. Bersihkan mereka dengan air. Kenakanlah kepada harun pakaian khusus. Urapi dia dengan minyak dan buat dia kudus. Lalu dia dapat melayani aku sebagai imam. Kenakanlah pakaian kepada anak-anaknya. Urapi mereka seperti hanya dengan ayah mereka, sehingga mereka dapat melayani aku sebagai imam. Apabila engkau mengurapi mereka, mereka menjadi imam. Keluarga itu terus menjadi imam selama-lamanya. Musa taat kepada Tuhan. Musa melakukan semuanya sesuai dengan perintah Tuhan kepadanya. Kemah suci telah didirikan pada waktunya. Yaitu pada hari pertama, bulan 1. Tahun kedua sejak mereka meninggalkan Mesir. Musa mendirikan kemah suci seperti yang dikatakan Tuhan. Pertama, ia meletakkan alas. Kemudian kerangka-kerangka di atas alas, penjepit, dan tonggak-tonggak. Sesudah itu, ia memasang tenda bagian luar di atas kemah suci. Baru ia memasang penutup di atas tenda luar seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Musa mengambil perjanjian dan memasukkannya ke dalam kotak kudus. Ia membawa kotak itu ke dalam kemah suci dan memasang tirai untuk melindunginya. Dengan demikian, dia melindungi kotak perjanjian di belakang tirai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Musa meletakkan meja dalam kemah pertemuan di sebelah utara kemah suci. Ia memasukkannya ke tempat kudus di depan tirai. Ia meletakkan roti ke atas meja di depan Tuhan sesuai perintah Tuhan kepadanya. Ia meletakkan lampu ke dalam kemah pertemuan di sebelah selatan tenda berseberangan dengan meja. Musa menempatkan lampu-lampu di depan Tuhan sesuai perintah Tuhan kepadanya. Musa meletakkan misbah emas dalam kemah pertemuan di depan tirai. Ia membakar kemenyan di atas misbah sesuai perintah Tuhan kepadanya. Musa memasang tirai pada pintu masuk ke kemah suci. Ia menempatkan misbah kurban bakaran di pintu masuk kemah suci, yaitu kemah pertemuan. Lalu mempersembahkan di atasnya kurban bakaran dan kurban sajian kepada Tuhan sesuai perintah Tuhan kepadanya. Ia meletakkan bejana di antara kemah pertemuan dan misbah. Ia mengisi air ke dalam bejana untuk pembasuh. Musa, Harun, bersama anak-anak Harun memakai bejana itu untuk membasuh tangan dan kaki mereka. Mereka membasuh dirinya setiap kali mereka memasuki kemah pertemuan. Mereka juga membasuh diri setiap kali mereka mendekati misbah. Mereka melakukan itu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa memasang tirai sekeliling pelataran kemah suci. Ia meletakkan misbah di pelataran. Kemudian dia memasang tirai pada jalan masuk ke pelataran. Musa telah menyelesaikan semua pekerjaan itu. Kemudian awan meliputi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan karena awan menutupinya dan kemuliaan Tuhan telah memenuhi kemah suci. Ketika awan naik dari kemah suci, orang Israel dapat mulai berjalan. Dan jika awan ada di atas kemah suci, mereka tidak berusaha berperak. Mereka tinggal di tempat itu sampai awan itu naik. Jadi awan Tuhan ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api pada awan itu. Semua orang Israel dapat melihat awan selama mereka berjalan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.